Ternyata juga, dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar. Dari tanggung jawab, semua berlindung. TGIPF tegurkan akar masalah di PSSI dan pihak Liga. Tim gabungan independen pencari fakta TGIPF menemukan akar masalah di antara PSSI selaku Induk Sepak Bola Indonesia dan pemangku kepentingan Liga Sepak Bola Tanah Air. TGIPF mengungkapkan temuan tersebut ketika melaporkan kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil investigasi tragedikan juruan pada Jumat 14 Oktober kemari. Dalam laporannya, TGIPF menulis PSSI dan para pemangku kepentingan Liga Sepak Bola di Indonesia tidak menjalankan peran secara profesional. Mereka juga disebut tidak memahami tugas dan peran masing-masing. Cederung mengabaikan sejumlah peraturan hingga saling melempar tanggung jawab. TGIPF mengatakan bahwa hal itu menjadi akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam keperjalanan Liga Sepak Bola di Indonesia. Cederung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita. Tulis TGIPF Berdasarkan temuan tersebut, TGIPF merekomendasikan agar dibuat langkah-langkah perbaikan demi membenahi persepak bolaan tanah air. Selain merekomendasikan adanya langkah-langkah perbaikan, TGIPF juga menyebut sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan jajaran Komite Eksekutif PSSI mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terjadinya tragedi ganjuruhan. Selain hindari tanggung jawab, Mahfud MD sebut penyelenggaraan Liga Satu Gacau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan jika pihak yang terlibat dalam pertandingan arema FC versus persepaya Surabaya telah menunjukkan sikap saling lempar tanggung jawab atas tragedi ganjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Dalam hal ini, Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menjadi ketua tim gabungan independen pencari fakta dalam mengusul tuntas tragedi ganjuruhan. Menkupul hukam tersebut menyatakan bahwa antara PSSI, PT LIB, Panpol, dan Broadcaster menunjuk sikap lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan saat dipinta keterangan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Dengan tekas, Mahfud MD menyatakan jika situasi ini sangat membahayakan bagi sepak bola Indonesia, mengingat penyelenggaraan kompetisi dinilai kacau olehnya. Menurut Mahfud MD, saat ini TGIPF belum mengeluarkan rekomendasi apapun. Pihaknya sedang mendiskusikan data yang diperoleh untuk kemudian menarik kesimpulan sebagai data yang akan dilaporkan ke Presiden Jokowi Dodo. Perkhidmatan Mahfud MD tersebut lantas mendapat respon dari kalangan penggemar sepak bola di tanah air dan para netizen Indonesia. PSM Makassar Resmi Guide Staff Pelatih Baru Ronald Fagudas masuk dalam jajaran staff kepelatihan Scott PSM Makassar musim ini. Dia bergabung dalam deretan staff kepelatihan PSM saat latihan di Stadion Kali Goa, Kabupaten Goa pada Kamis 13 Oktober 2022 sore. Ronald Fagudas sendiri tak asing bagi para pecinta PSM. Ia pernah menjadi bagian dari PSM Makassar selama 3 tahun yakni 2003 hingga 2006. Selama bermain untuk PSM, ia memainkan 49 laga dan mencetak 17 skor. Ronald Fagudas juga merupakan bagian dari Scott PSM yang tampil di Asia Champion League kala itu. Pria asal Uruguay ini dikenal sebagai gelandang pelamboyan dan tercatat sebagai salah satu pemain asing terbaik yang pernah dimiliki PSM. Ia banyak menghabiskan waktunya bermain dalam fun football hingga kursus kepelatihan. Scott PSM pun menjadi tim pertama yang ia belas sebagai pelatih dalam hal asisten. Ronald Fagudas menyebut ada tugas khusus diberikan Bernardo Tavares selaku pelatih kepala. Baru bergabung sebagai asisten pelatih tak membuatnya buta akan Scott Laskar Pinesi. Ia sering menyaksikan PSM ketika bertanding. Dia menyebut skot yang ada sekarang cukup bagus. Ronald Fagudas pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya bisa kembali ke PSM. Ia berharap bisa sukses sebagai asisten pelatih. Sesukses kalah dirinya berstatus pemain di klub kebanggaan masyarakat sulsel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.